bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum selamat pagi teman-teman nah ini di depan kita ini tanaman kacang panjang parietas dari katon tapi ya teman-teman ini capanah merah ini sudah dua kali panen insyaallah hari ini panen ketiga teman-teman ini sudah besar-besar juga karena kita panennya itu dua hari sekali ini baru empat kali pemupukan teman-teman pemupukan buah itu saya masukkan KCL KCL PONSKA 15-15 untuk pemupukan buah baru dua kali teman-teman saya hanya menggunakan PONSKA 15-15 terus ditambah dengan KCL itu saya aplikasikan dengan cara dikocor nah ini belum saya lakukan penyepraian lagi karena rencana ini mau saya panen dulu setelah dipanen kita lakukan penyepraian menggunakan MKP ditambah dengan racun ulat karena memang disini belum ada ulat lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati teman-teman untuk parietas katon tapi sudah tidak diragukan lagi teman-teman bisa teman-teman lihat untuk buahnya ini super lebat teman-teman tuh bisa teman-teman lihat itu buah semua nah ini teman-teman buahnya alhamdulillah teman-teman tuh ini buah semua tuh ini tidak saya lakukan pemangkasan untuk tunas air tunas air kita naikkan semua yang nantinya yang akan kita pangkas itu daun yang sudah tua ataupun daun yang bagian bawah memang untuk daun bagian bawah ini belum kita pangkas juga teman-teman nah ini bisa teman-teman lihat buah-buahnya ini alhamdulillah teman-teman teman-teman bisa tonton video dari awal dari proses tanam pemupukan pertama kedua ketiga keempat itu sudah saya buatkan semua untuk video dan dosis pupuk yang saya aplikasikan nah ini teman-teman tuh buahnya ini asli super lebah teman-teman nanti kita update lagi obat penyeprayan yang saya gunakan ketika masa berbuah seperti ini terima kasih setiap penyeprayan yang saya katakan setiap penyeprayan apa yang kamu katakan Terima kasih.